Dan padahal sudah selesai, sebetulnya ada bapak-bapak yang bagi orang-orang untuk mendapatkan bapak-bapak yang dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi bersama channel Pak Nawa. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih buat seluruh sastra pada Pak Nawa yang telah musuhkan sampai saat ini. Dan yang baru menemukan channel Pak Nawa, mau dukungnya seperti itu. Usahanya saya berada di jembatan. Pintu masuk jembatan badak merahnya sudah selesai, sudah memasangkan besi atau besi cor yang sudah terpasang, seperti yang ada di layar kamera. Nah, di sini jembatan gantung yang ada di sebelah sini sudah dibuka. Ini buktinya ada bapak-bapak yang lagi berpost atau mengambil foto di jembatan gantung yang ada di dekat jembatan badak merahnya. Kita zoom ya. Dari sini bekas longsoran tambah parah yang ada di sebelah kanan jembatan badak merahnya. Ya, kayak gini penampakannya. Jadi, sunyi longsor sudah menutupi ke aliran lahar semiru yang pas di bawah jembatan badak merahnya. Itu sudah menutupi meskipun. Jadi, material-material seperti batu, pasir itu sudah menutupi di bawahnya jembatan geladak merah. Ini longsornya cukup besar ya. Di video sebelumnya sudah ada, cuman tidak begitu besar. Tapi ini sudah besar meskipun ya. Baik dari arah barat ini. Jadi, betulan saya berlawanan dengan matahari meskipun. Ya, seperti inilah penampakan jembatan geladak merah hari ini ya. Setelah jembatan kali gelidik juga dibuka di perbatasan Marang-Lumajang yang ada di desa Proligo atau Apelkading ya. Jadi, jembatan ini sudah cukup ramai segini. Ini kita lihat, ini ada roda 6. Roda 4. Jadi, seperti inilah penampakan jembatan geladak merah ya. Setelah jembatan kali gelidik 2 sudah diresmikan di perbatasan Marang-Lumajang. Jadi, jembatan geladak merah ini sudah mulai normal kembali atau rami kembali masuknya. Dan di situ juga banyak turis tadi yang berapa turis ada tiga turisnya. Dan tadi yang dari sisi kiri ya, banyak roda 4 yang melintasi jembatan geladak merah meskipun. Dan dikasih masalahnya di sana sudah selesai ya. Nah, memasangkan jaring lapar-lapar. Sudah selesai ya. Jembatan, kadang-kadang meskipun. Jembatan, kadang-kadang meskipun. Nah, ini ada roda 4. Mencoba di belakangnya roda 2 ini yang mau ke arah Malang. Mau ke arah Malang melalui jembatan geladak merah ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Biar channel Epoch Nawa selalu semangat untuk mengasih informasi di seputaran jembatan. Jembatan geladak perak, juga jembatan kali selirik 2 yang ada di perbatasan Malang-Lumajang. Ya, seperti inilah. Kalau yang di bawah ini haliran laharnya mas Bu. Sudah bukerut juga ya. Yang kemarin sudah lahar, cuma pas malam hari mas Bu ya. Tepatnya itu hari Jumat, malam Sabtu ya. Sekitar jam 10 itu terjadi lahar sekitar getaran 20 mm ya. Nah, ini jembatan gantung yang ada di sebelah jembatan geladak perak ya. Di situ ada turis ya. Juga dengan pemandunya itu. Lagi mengambatkan momen longsoran yang ada di sebelah atau di baratnya jembatan gantung yang ada di sebelah jembatan geladak perak. Kalau yang di sana itu bekas longsoran juga. Ini sudah selesai ya. Masukkan jaring yang warna hijau. Itu bekas longsorannya. Yang di sana juga selesai pemasangan ya. Pemasangan kawat atau jaring lapang-lapang yang ada di jembatan atau pintu masuk jembatan geladak merah. Ya, seperti inilah kondisi saat ini ya. Jembatan geladak perak setelah jembatan gelidik ditungsikan atau diresmikan beberapa minggu yang lalu. Jadi jembatan ini mulai normal kembali. Banyak keluarga atau wasis setawan yang melintas terus berhenti di sini mengabadikan jembatan geladak perak. Oke, kita lihat nanti yang di sebelah sini. Kita lihat ini ada roda 4 atau roda 6 ya. Yang melintasi jembatan geladak perak ya. Kita lihat ini kendaraan cukup ramai masuk sekarang ya. Yuk! Jadi roda sudah merambing kembali. Jadi mulai merambing kembali masuk keplik seperti yang ada di sepatnya memilintasi jembatan geladak merah. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.